Jangan kau tanamkan dioda untuk menghidupi atau menyuplai power amplifier stereo baik langsung saja kita memerlukan dua elko dua blok elko masing-masing dua buah minimal dan selanjutnya kita menyiapkan dua dioda perhatikan disini setiap dioda memiliki min plus ya yang tanda putih dan tanda hitam perhatikan untuk cara masangnya perhatikan jangan sampai terbalik lihat tanda putih dan tanda hitam kita balikan seperti ini caranya kemudian ujungnya digabung perhatikan baik-baik jangan sampai terbalik Oke selanjutnya kita akan menyiapkan trapo minimal 10 ampere ya jika ingin merakit power supply seperti ini minimal menggunakan trapo 10 ampere kemudian kita siapkan dua buah kapasitor elko minimal terserah mau menggunakan kapasitor dengan kapasitas besar ataupun kecil caranya sama dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita pada video kali ini saya mencontohkan menggunakan kapasitor elko kecil ya 50V DC min plus kita gambung apa gabungkan kedua elko min plus kita gabungkan menjadi satu seperti biasa kemudian untuk dioda pasang bolak-balik ya perhatikan tanda putih dan hitam jangan sampai terbalik cara masangnya seperti ini kemudian kita sambungkan di kaki trapo 24 volt oke kita sambungkan baik sudah seperti ini kira-kira dan selanjutnya kita pasangkan di kaki elko bagian min atau negatif kita pasangkan di kaki negatif elko dan sebaliknya bagian plus dioda kita pasangkan di kaki plus elko perhatikan baik-baik jangan sampai terbalik oke sudah dan selanjutnya kita pasangkan selanjutnya elko kedua sama dipasangkan di tegangan 24 volt PAC untuk dioda sama pemasangannya bolak-balik dan kurang lebih seperti ini perhatikan terus dan silahkan perhatikan lebih detail 6 selanjutnya 2 3 selanjutnya 4 7 dan untuk CT kita disini menggunakan kabel berwarna putih ya CT kita gabungkan di masing-masing melko dan silahkan perhatikan lebih detail lagi selamat menikmati selamat menikmati untuk elko kalian bisa menambahkan beberapa elko bisa menggunakan 2 buah elko 4 buah elko dan juga 6 buah elko terserah apa yang kalian inginkan cara pemasangannya gampang tinggal sambungkan seperti ini perhatikan baik-baik selamat menikmati selamat menikmati power supply seperti ini sangat baik ini dijadikan sebagai power supply power amplifier untuk stereo keunggulan power supply ini apabila kita mengalami kerusakan akan mudah melacaknya kemudian kemudian bila ada masalah pada power ampli channel kiri dan kanan maka channel yang lain tetap aman tidak akan terganggu dan jika salah satu channel ada kerusakan atau konslet atau short maka channel yang sebelah tidak akan terpengaruhi terpengaruhi untuk dioda panasnya akan berkurang karena akan dibagi ke masing-masing dioda untuk dioda kalian bisa menggunakan dioda keyproc untuk power supply kapasitas besar dan juga trapo dengan ampere yang besar sampai 20 ampere atau 30 ampere power supply ini sangat efektif dan hemat biaya oke terima kasih sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh youtube twitter youtube atas 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 tidak di middle middle yang ada middle yang jauh 2.4 ok sama atas Terima kasih.